Peran Orang Muda Pasti peran orang muda Berperan, harus berperan Dan diharapkan berperan Di semua ini gereja Yang disebut Orang Muda Katolik Yang dilumuskan Dalam perdoman pastoral pendampingan Orang Muda Katolik Yang dikeluarkan oleh Komisi Kepemudaan Konferensi Wali Kereja Indonesia Disitu dilumuskan Bahwa yang namanya Orang Muda Katolik Dari usia 13 tahun Sampai 35 tahun Dan belum menikah Itu adalah otomatis Dia adalah Orang Muda Katolik Allah bisa memanggil Dengan cara yang sangat sederhana Kepekaan hati Satu Untuk mendengarkan itu Panggilannya mungkin sangat halus Yang kedua adalah Keberanian untuk menjawab Keberanian untuk menanggapi Gitu dia Tunggu 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 Kalau kalian punya kritik dan saran Untuk Komkatok Langsung tulis di kolom komen ya Dan sebelum lanjut ke videonya Kami menyarankan untuk tonton sampai habis Dan jangan di skip Supaya infonya gak setengah-setengah Selamat menonton Yang tersakiti Misalnya orang tua sudah mulai bangga Sudah bangga Anaknya untuk masuk seminari Dan sebagainya Tapi ternyata Anaknya keluar Itu yang banyak mungkin dipikiran Orang Muda Untuk menjawab Karena takut nanti Ada insiden Atau seperti apa Selama saya bekerja di dalam Pendampingan orang Muda Saya punya satu referent yang selalu Saya ulang Pada orang Muda Jangan pernah takut untuk salah Atau jangan pernah takut untuk gagal Kalaupun salah Salah itu selalu bisa diperbaiki Kalau pun gagal Gagal itu selalu bisa diperbaiki Selalu Jadi Beranilah untuk menanggap Beranilah Kalau nanti kamu jatuh Kamu gagal Bukan berakhir lalu kiamat kan Iya Nah So what Selalu ada kemungkinan untuk Bangga Kalau kita jatuh Selalu ada kemungkinan Ada pilihan Untuk bangkit Untuk bangkit Berdiri dan berjalan lagi Itu dia Tapi juga ada pilihan Saya bang Jatuh Lalu gak bangkit-bangkit Diam aja deh Duduk terus Tapi ada juga pilihan yang berikut Daripada jatuh Lebih baik pokok sejarah Dan itu banyak Daripada nanti saya jatuh Lebih baik saya gak usah jalan Daripada nanti saya jatuh Tapi apa jadi Saya diam di sini Saya gak ada progres Gak ada perkembangan Gitu dia Nah lebih baik kamu mencoba Kalau nanti jatuh Bangkitlah Dan berjalanlah Ketika kita berani Pasti tetap ada rahmat di sini Pasti tetap ada berkat di sini Pasti Ada sejumlah teman-teman seminar saya Gak jadi ingat Satu angkat ke dengan saya Mereka mundur Tetapi Sekarang Mereka tetap Tidak menjadi pastor Mereka tetap Ada yang jadi ketua lingkungan Ada yang jadi katekis Mereka tetap menjadi saluran berkat Saluran rahmat Allah Dengan caranya Gitu dia Tetapi Pengalaman yang Yang sekarang mereka hidupi Yakin saya tidak akan pernah mereka hadapi Ketika kalau dulu Mereka tidak berani masuk Mereka tidak berani memutuskan Oke saya coba Tidak akan terjadi Itu dia Jadi Menjawab panggilan Allah Mendengarkan panggilan Dua hal itu Satu Kemampuan untuk peka mendengarkan Lalu keberanian Nah Kepekaan untuk mendengarkan Itu akan semakin terbantu Ketika Kalian itu dekat dengan Allah Tadi gambaran saya Kita mendengarkan panggilan jarak Satu kilometer dengan satu meter Pasti lebih jelas yang satu meter Kecuali kok tuli Kalau kok tuli Mau satu meter Tidak ada apa-apanya Tidak ada apa-apa ya Itu kecuali kok tuli Gitu ya Nah Tapi Normanya Jarak satu kilometer dengan satu meter Pasti Lebih jelas yang satu meter Tuh Maka Beranilah orang muda untuk mendekat dengan Allah Dalam berbagai sisi Lalu mungkin Allah That is Jadi kayak merasa terpanggil Oh jangan Nanti ada yang sedih Nanti ada yang sedih Seperti yang Pastor bilang OMK itu kan dari umur 13 tahun sampai dengan 35 tahun ya Pastor Sedangkan pada saat itu tuh dimana masa-masanya kita tuh sudah merasakan Jatuh cinta Atau kita sudah mulai mempunyai pasangan Tetapi pada satu saat juga Kita tuh merasa kalau ada panggilan secara khusus Yang membuat kita jadinya bingung Dan gimana sih Pastor caranya kita supaya Teguh akan panggilannya Yang paling pertama menurut saya Menurut saya Baiklah Misalnya Orang yang sudah punya pacar Lalu merasakan panggilan Di tempat yang paling pertama dia harus jujur 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 dengan dirinya Tapi juga jujur dengan pacarnya Sebaliknya pacarnya juga gitu Pacarnya juga Dia perlu jujur dengan dirinya Dan jujur dengan pasangannya Itu dia Nah Ada banyak memang cara Allah memanggil Dan tidak usahaya Allah memanggil Dalam situasi yang Tidak pas Kenapa enggak Allah panggil pada waktu gue masih puja Kenapa sekarang sudah berdua Dipanggil Ya Kuala Allah Caya Becanda Nah Baiklah jujur Baiklah dengan jujur Saya mau merasa Saya terpanggilan Bisa jadi ada rasa sakit Bisa Tetapi Dengan kejujuran itu Ya Rasa sakit itu Tidak akan menjadi sangat Parah Karena kamu bukan mengkhianati Sorry Bukan mengkhianati Ketika Kamu lebih memilih untuk menjawab panggilan Tuhan Itu bukan mengkhianati cintamu Tetapi Bisa saja Cinta itu Dipersembahkan Untuk orang banyak Untuk orang banyak Itu yang perlu Jadi di tempat yang paling pertama Orang yang terpanggil Harus berlagi jujur Jujur pada orang yang dia sayang Dan juga Kemudian jujur juga Bukan hanya dengan paksanya Dia jujur saja dengan orang buahnya Seperti ini Tadi kali pertanyaan Bagaimana dengan orang tua Jujurlah Jujur Nah Kejujuran itu Akan Menurut Kejujuran itu Akan Membantu Kadang menjadi sangat sulit Ketika Saya sudah jujur Tapi Pacarnya nolak Tidak terima Waduh Lalu orang tuanya Lebih tidak terima Waduh Pada titik seperti itu Tadi yang kedua Waduh Diperlukan keberanian Yakinlah Kalau memang betul Tuhan yang memanggil Dia akan mengolong Dia akan mengolong Tidak terima kasih Karena dia yang panggil Dia yang panggil Bukan kita yang tawar nih Yang menawarkan Tidak Dia yang panggil Karena dia yang panggil Maka Itu akan Dia akan Menolong Dia akan Memberikan rahma Yakinlah Tapi kan sebagai Misalnya Bagi wanita Sebagai laki-laki Ketika mereka punya pasangan Dan Pasangannya Mau mengikuti panggilan Itu kan Berasa kayak Wah ini hancur Mungkin di bagian Sebagian orang kan Pacaran Kita harus Sama seagama Sudah seagama Masih Harus dipanggil Jadi gimana sih Cara mengatasinya Ketika kita punya pasangan Ternyata pasangan kita tuh Tuhan panggil Dia secara khusus Tadi Yang saya kata Beranilah berpikiran positif Maka hasilnya Outputnya akan Konstruktif Pacarmu dipanggil Berani berpikiran positif Oh iya deh Kalau Tuhan Mau memanggil dia Mengapa tidak Ini menjadi Persembahan saya Bagi Tuhan Bukan hanya Dia yang mempersembahkan Hidupnya Tapi saya juga Mempersembahkan Mempersembahkan dia So Mungkin Tuhan Akan menunjukkan bagi saya Cara yang lain Dengan Apa namanya Cowok yang lain Bisa jadi Atau Bisa saja Dengan cara ini Nanti Engkau pun menemukan Jalan panggilamu Tidak usah Bisa Bisa Mengapa tidak Mengapa tidak Jadi Ininya Beranilah Untuk berpikiran positif Jangan itu Karena kalau Dan negatif Itu akan destruktif Itu akan Menusang Tapi kalau Kamu berani Berpikiran positif Melihat dari sisi yang positif Itu akan Konstruktif Konstruktif bagi dirimu Konstruktif bagi pacarnya Dan bahkan Tidak usah Konstruktif bagi Begitu Apa namanya Banyak orang yang lagi Beranilah disitu Berarti Berani untuk pasangannya Juga Dan berani untuk Dianya Untuk mengikuti panggilan Iya Betul Tapi kalau Misalnya Investor orang tua Apakah sama Atau Ada perbedaan Sama Jadi Para orang tua Juga berani Berpikiran positif Dukunglah Anak-anakmu Yang Anak-anak Yang Mau Masuk Seminari Tidak usah Berpikir Wah Jangan-jangan Nanti gagal Saya Malum Tidak perlu Berpikir Soalnya Ini Beranilah Mendukung Kalau Nanti Ternyata gagal Ini kita Berusaha Dengan Allah Dan gagal Ini Bukan berarti Lalu Kiamat Selalu Ada Hal Yang Pahal Ketika Kita Berani Berpikiran Positif Itu Yang Penting Itu Yang Penting Itu Yang Saya Garis Bawahi Ketika Keluarga Berani Berpikiran Positif Itu Akan Memperbaikan Kalau Kebanyakan Orang Tua Tidak Pikir Anak Lagi Lagi Cuma Satu Lagi Apalagi Kalau Orang Tua Yang Bermarga Mesti Berpikir Manti Margaku Tidak Jalan Lagi Seperti Apa Berani Memberi Kepada Allah Dia Akan Memberi Lebih Banyak Lagi Pasti Pasti Hingga Tua Ketika Kita Berani Memberi Kepada Allah Dia Akan Membaras Dan Ketika Allah Membaras Itu Barasnya Besar Karena Akan Membaras Sesuai Dengan Kemampuan Dia Itu Dia Itu Yang Terjadi Ketika Saya Masuk Seminari Saya Anak Pertama Saya Punya Tiga Laki 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 Empat Sebenarnya Adik Saya Bagi Paling 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 Sehingga Ada Tiga Laki Laki Saya Masuk Seminari Ya Sudah Saya Masuk Seminari Dan Ketika Saya Masuk Seminari Saya Pergi Meninggalkan Keluarga Di Tahun Pertama Ibu Saya Mendapatkan Dengan Seketiga 18 Anak Karena Angkatan Saya 18 Orang Seminari Semua Mampil Ibu Saya Ibu Ibu Saya Tahun Tahun Kembali 28 Nah Itu Tidak Ketika Saya Menjadi Imam Dan Lalu Orang Tua Saya Ketua Bagaimana Ibu Seorang Imam Yang Saya Ini Saya Ibu Saya Lakukan Apakah Sini Karena Saya Mereli karena satu anak saya menjadi imam, saya punya begitu banyak anak yang imam-imam yang menganggap saya gitu iya, Tuhan entah dengan cara tetap tapi iya, tidak mustahil seperti itu berarti untuk para orang tua jangan takut ya Pastor? entah, jangan takut, malah seringkali gara-gara anekdotnya, Tuhan panggillah anak-anak muda kami tapi anak sebelahnya jangan anak saya, ya Tuhan gimana caranya itu dia, itu dia, baik terus begini Pastor, ketika anak muda merasa sudah terpanggil dan mau menjawab panggilannya tapi banyak godaan-godan lain misalnya mungkin dia masih sempat, kan mau masuk seminari itu ada bulannya dan Pastor pasti kan mungkin masih ada berhubungan dengan pacarnya atau berhubungan dengan saudara dan lainnya atau siapapun ketika itu, ketika mau masuk tapi ada satu hal yang mengganjalah misalnya dia sudah pernah, dalam tanda kutip ya, pernah melakukan satu dosa besar nah itu tuh apakah masih diperbolehkan atau ada persyaratan khusus yang sebenarnya tidak boleh? ya, kita semua orang manusia lemah dan karena kelemahan kita siapapun bisa buat usaha dan ketika kita jatuh dalam dosa, Allah melalui gereja memberikan formula, memberikan cara untuk kita bisa memperbaiki, memulihkan sakramen dobat dengan sakramen dobat, sebenarnya dosa itu dibereskan di situ maka kalau calon ini, oh ya dia pernah melakukan sebuah dosa, oke bereskanlah dengan sakramen dobat bereskanlah dengan sakramen dobat, dan ketika dalam sakramen dobat itu bisa dibereskan, ya beres kamu sama akan menuruskan pandanganmu tapi ada dosa yang punya efek contoh misalnya saya melakukan dosa ini, misalnya saya mencuri saya juga bekerja, saya mencuri tentunya apa? korupsi nah, karena dosa saya mencuri itu ada akibat akibatnya apa? saya ditakep di penjara dosanya bisa diselesaikan, sakramen dobat, tapi akibat dari perbuatannya, dia harus jalanin dulu, gitu kan? ya, kalau dia harus jalanin dulu, jalanin dulu, dia gak masuk seminari gimana caranya dia masuk seminari pada menit yang sama dia itu gak mungkin, gitu kan? itu dia jadi, ada, saya mau katakan, kalau kalaupun ada dosa, maka dosa itu sejauh sudah dibereskan dalam sakramen dobat, itu beres kalau dosa itu ternyata mempunyai efek hukuman lebih lanjut ya, orang itu harus menyelesaikan dulu hukumnya tuntutan hukuman itu, gitu dia nah, syukur-syukur ketika tuntutan hukuman itu dijalankan usianya gak terlalu tua kita memang mendengar istilah panggilan terlambat tapi panggilan terlambat itu ya, usia 35 tahun sampai, gak persis, 35 sampai 40 saya kira jadinya nanti kan 50-an berarti 30 tahun? iya, kurang tahun, gitu ya kalau 35, saya kira 35 tahun 35 tahun, gitu ya 1,2 mungkin di beberapa tempat bisa sampai 40, gitu ya jadinya sebetulnya? nah, itu yang sering disebut seringkali panggilan terlambat, gitu ya nah, tapi kalau efek apa nih durasi ketika dia menyelesaikan hukumannya itu ternyata siapa umur dia, umur 60 tahun ya, ya gak usah lah bisa mungkin kalau dia memang merasa tetap terpanggil ya mungkin tidak harus menjadi imam tidak harus menjadi, menjadi, apa namanya brudel atau suster bisa mungkin yang tadi, yang tadi saya kata urdo ketiga tadi iya dia tetap sebagai awam ya, tapi dia diserah-serah waktu dia dengan dia bekerja untuk gereja itu selalu jadi, ada banyak cara untuk menjawab panggilan Tuhan ada banyak cara ada banyak bentuk untuk kita itu menang jadi, mau misalnya dosa kita itu besar itu masih bisa untuk dihapus, ya istilahnya dihapus, ya pas Ria ya, dibereskan dibereskan dalam sakramentobat jadi, gak ada masalah halangan orangnya yang akhirnya dia tidak bisa masuk ke asminan ya, mungkin orang yang menghalangi yang tadi efek hukuman yang harus dia tanggung dari kesalahan yang dia buat itu gak mungkin yang bisa menghalangi mungkin tadi, kalau untuk dosa besar dan segala itu gak bisa dibereskan mungkin untuk dari sisi yang terpanggil untuk menyakinkan orang tuanya kalau sebenarnya ini memang janggu gimana secara karena kan kebanyakan itu yang susah orang tuanya untuk anaknya masuk seminari bahkan yang sudah sampai udah menjadi frater atau bahkan dia masih untuk mencoba untuk dipanggil, untuk pulang gimana caranya dia untuk menyakinkan orang tuanya? ya eee di tempat yang pertama di tempat yang pertama menurut saya ketika yang bersangkutan dan peratan tersebut itu sungguh menghidupi panggilannya dengan serius terus menjalani panggilannya yakinlah bahwa Allah Allah menolong Allah akan menolong entah bagaimana caranya entah bagaimana caranya untuk meyakinkan orang tuanya meyakinkan siapapun yang meragukan eee panggilannya ya ketika Allah memanggil satu Paulus semua orang harus ragu menerganci dia datang untuk membunuh kalau sekarang dia menjadi langsung tapi karena anaknya dan Saulus waktu itu dengan sedius menjawab bahkan hal yang sama ketika saya mau masuk seminari saya saya waktu ngomong sama ayah saya Pak jadi ngomong susu seminari ayah saya waktu itu sedang berjumpa dia bilang apa ngomong susu seminari iya kamu ngomong sama ibu saya itu sedang merajut ibu gak merajut apa namanya buat kristik kristik apapun nyaman gitu iya iya saya bilang Pak jadi ngomong susu seminari ibu saya berjumpa kamu sudah berjumpa iya 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 Ketika orang lain bisa kita yakinkan dengan keseimbangan kita Sama lah dengan pacar Dek aku cinta sama kamu Orang ini sayang sama sayang Tapi ketika dalam perjalanan dia seimbang yang tekun Dalam hati kita tumbuh yakin Ya bener sih, ya ini sayang Nah sama Dalam tanggilan juga gitu Ketika yang bersangkutan itu serius Yang bersangkutan itu tekun Menghayati hidupnya Orang-orang di sekitarnya Akan yakin Ya orang ini Sampai akhirnya Para formator di seminari siapapun akan yakin Ya orang ini tertanggir Dan mari kita berhubung Itu dia Tapi ketika Saya tidak serius Saya tidak tahu Ya bentuk panggilan apapun Orang akan mengaku lagi Bener-bener Itu kuncinya Menurut saya Memang Memang ada yang Langsung serta-merta yakin Tapi Ada juga yang pelan-pelan baru yakin Itu Berarti cara kita untuk meyakinkan orang tua Itu dengan keseriusan kita Keseriusan dan ketekunan Menghidupi Menjalani panggilan itu Dengan segala tutup tangan dan sebagainya Dengan segala tantangannya dan resikonya kita jalani Ya betul Mungkin teman-teman yang masih merasa ragu Dengan menonton ini Mungkin gak akan ragu Beranilah untuk menjawab panggilan apa Berarti tadi Berani untuk menjawab panggilan Dan pertama Berani untuk peka Berani untuk yang ketekanan Peka dan berani untuk menjawab Dan dijalani dengan serius dan ketekun Betul Teman-teman untuk yang merasa Mulai kayak Tuhan kayaknya panggil saya Jangan diabaikan Jangan di reject Betul Tapi di jawab Dan ditepuni Supaya Apa yang kita jalankan itu Menjadi berkat bagi kita Dan untuk banyak orang juga ya Pasal Untuk Orang tua Untuk pasangan mungkin Pasal Dan Ya Itu yang penting juga Kalau kamu sudah punya pacat Beranilah jujur dengan pasangan Dan Dan Kalau Kamu sudah punya pacat Ternyata pacarmu terpanggil Jangan lalu cepat-cepat Oh ini pacar saya Berarti arah Ntar dulu Itu Allah sedang berkarya Dan mereka berani untuk Kalian orang muda Berjalan bersama Allah yang berkarya Itu dia Jadi bingung saya mau Hahaha Mungkin kayak gini Kalau soal ini pertanyaannya Agak Kau pribadi sih Ya Tapi Misalnya dia sudah masuk seminari Tapi ternyata Dia tuh masih merasa Orang itu masih merasa kayak Kepikiran Pasangan yang di luar Mungkin kepikiran Kayak dia gak terima nih pasanganku Sama orang lain Terus Kepikiran kayak Dia kayak gimana kalau Tanpa aku Gimana sih caranya Supaya Tidak Galau lah Istilahnya Selama dia Kan dia sudah masuk seminari ini Tapi ternyata Selama dia masuk seminari Dia masih memikirkan Pasangan yang di luar Memikirkan Terus tidak Mau Dia lagi Dengan orang lain Dan tidak Mau dia Bisa gitu sama orang lain Ternyata Dan tidak bisa menipu Bahwa saya punya perasaan Sayang dengan dia Maka itu normal Kalau kamu mengatakan Saya masuk seminari Dan mending itu Kamu lupa segala-galanya Nah itu berarti Kamu tidak norma Kamu tidak mencintai Itu dia Yang kedua Tadi yang sudah bergerak Jujurlah Dan betulkan kejujuran itu Jujurlah juga pada para formator Di seminari itu ada para pembimbing Ada para pastor yang menjadi pendampi Beranilah untuk jujur kepada mereka Berani untuk terbuka Dan mereka akan menolong Mereka bisa menjadi perpanjang Tangan Allah Untuk menolong Untuk mengolah Ya Perasaan Perasaan itu Yang bukan untuk dirijai akhirnya Tetapi perasaan itu Untuk akhirnya dipersembahkan kepada Tuhan Itulah persembahan Kepada Kepada Allah Baik yang masuk seminari Maupun yang ditinggalkan di luar seminari Dan sama-sama mempersembahkan Hati kalian Cinta kalian Cinta kalian Dipersembahkan kepada Allah Begitu ya Dan Jangan Jangan Takut untuk menerima uluran Tangan Para formator Atau siapapun Dengan kejujuran kita Itu bisa menolong Dan mengolah itu Sehingga akhirnya Saya tetap sayang Tetapi Sayang-sayang itu Tidak lalu Berimplikasi Saya harus memilih Dia Karena saya kan tidak harus memilih Ya betul That is Cinta tidak harus memilih Oke Berarti untuk teman-teman orang muda Yang tadi pertama Harus pekat Berani menjawab Berani juga Untuk jujur Dengan pasangan Dengan orang tua Supaya Jalan yang diberikan Tuhan ini Bisa lancar Dan Bisa untuk berkat Untuk dia nya juga Dan untuk orang banyak juga Betul 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 Kopi kali ini Cukup sangat Bukan cukup sangat Bukan cukup sangat Bukan cukup sangat Banget-banget Meneguhkan Orang muda yang menonton ini Semoga jiwa-jiwanya banyak yang terpanggil Dan orang muda setelah menonton ini Langsung banyak datangin Pastor Terima kasih banyak Terima kasih banyak Kalau begitu Terima kasih Pastor Sudah mau Bersama kami Berbagi pengalaman Dan memberikan peneguhan bagi orang-orang muda Membanyak menonton ini Karena Kan Kalau misalnya kita kan berbicara Hanya berdua Gak banyak tahu Tapi Karena adanya Social media Platform yang Besar ini Akhirnya Semua orang Orang muda Se-Indonesia Bisa sana Diteguhkan Terima kasih banyak Pastor Selamat-sama Untuk teman-teman Sampai disini dulu Video kita Jangan lupa di like Kalau kalian suka Jangan lupa juga Kasih saran dan komentar kalian Di kolom komentar Dan Jangan lupa juga di share Supaya Informasi ini Gak berhenti di kamu Dan Jangan lupa juga di subscribe Dan klik loncengnya ya Biar kalian tahu terus Apa kegiatan kami Terima kasih Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa